Tau gak sih kalian mengenai kosmologi SCP Foundation? Beberapa hari yang lalu, gue sempat post video tentang kosmologi SCP di TikTok gue Dan videonya cukup banyak yang nonton Gue coba lihat respon dan komentarnya, dan hasilnya banyak yang setuju, banyak juga yang enggak Tapi sebenarnya, postingan yang gue buat itu ngawur Ya, itu cuma ngawur-ngawuran doang Dan gue juga udah tulis di kolom deskripsi dari pertama kali gue post yang menyatakan bahwa kebanyakan itu ngawur Kayak Arsian Particle, Force of Firmament, bahkan penempatan beberapa SCP yang itu semuanya ngawur So, karena pembahasan kosmologi di TikTok gue itu ngawur Jadi di video ini, gue akan bahas tentang kosmologi SCP dari yang paling bawah sampai ke paling atas Dan sedikit gue jelasin, dan ini bukan versi yang ngawur Dalam pembahasan kosmologi ini, gue akan bagi dalam beberapa chapter Karena jujur, gue sendiri capek ngeditnya Dan biar sekalian dapat jam tonton yang banyak Nah, di video ini atau di chapter pertama ini Gue cuma jelasin dasarnya aja tentang apa itu kosmologi dan sedikit tentang SCP Jadi kalau kalian pengen yang langsung bahas kosmologi SCP-nya, bisa langsung ke video yang chapter 2 Kalau misal kalian nonton video ini dan belum ada chapter 2-nya Ya tungguin aja, berarti baru gue proses pembuatannya Nah, karena kita udah banyak basa-basi So, langsung aja kita ke pembahasannya Nah, bagi yang belum tau apa itu kosmologi Menurut Wikipedia, kosmologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara ruang dan waktu terhadap alam semesta Nah, kalau konteks kosmologi disini, itu udah beda Yang bisa diartikan bahwa kosmologi itu merupakan struktur keseluruhan dunia dari sebuah fiksi Sebagai contoh, seperti kosmologi Marvel, berarti itu mencakup seluruh tingkatan struktur dunia Marvel Hierarkinya, lapisannya, luasannya, dan semuanya yang menyangkut tentang hal tersebut Jadi, kosmologi SCP itu adalah struktur dari dunia SCP itu sendiri Lapisan-lapisan dan tingkatannya secara menyeluruh dari titik yang paling bawah Yang bahkan tidak ada kehampaan Dan titik paling atas yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh autornya sendiri Dan di kosmologi inilah, semua makhluk tinggal dari manusia, anomali, bahkan diwa Bahkan tempat semuanya eksis dan ada Mau itu benda hidup, tidak hidup, bahkan hal abstrak sekalipun semuanya tergabung disini Jadi, itulah pengertian dasar tentang kosmologi SCP yang bisa disimulkan Bahwa kosmologi SCP adalah tentang semua struktur dunia SCP secara keseluruhan Nah, jadi gitu deh mengenai pengertian dasarnya dulu Di video selanjutnya, kita akan mulai membahas tentang strukturnya lebih lanjut Jadi, tungguin aja Gue akan menjelaskan menurut sudut pandang gue sebagai orang awam yang suka aja baca cerita SCP Bukan sesempuh yang sampai udah khatam tentang kosmologi SCP Jadi, kalau misal ada yang salah, boleh banget dikoreksi Gue juga akan mencoba pakai bahasa yang simple, biar kalian gampang ngertinya So, itu aja untuk video di chapter pertama ini Tungguin aja untuk chapter selanjutnya Kalau misal gue lagi semangat, mungkin ya bakal cepat Tapi kalau gue males, ya agak lama Nah, segitu saja untuk video ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Thank you crazy arigato Sampai jumpa Jadi, Sampai jumpa